tulis berikutnya an Aisyata radiyallahu ta'ala anha dari Aisyat radiyallahu anha qalat beliau berkata qala rasulullah s.a.w s.a.w bersabda alladzi yakra'ul quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam baca Al-Quran itu bacanya lancar tertil, tajudnya bagus apa ganjaran yang dia dapatkan ma'as safaratil kiramil bararah dia akan bersama safarat safarat itu para malaikat itu para safir yaitu utusan karena para malaikat juga utusan jailil malaikatir rusulan Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul utusan Allah s.w.t mereka adalah para utusan Allah sebagaimana Allah juga memiliki utusan dari kalangan ambiya yang para rasul dari kalangan malaikat tersebut Al-Qiram mereka malaikat-malaikat yang mulia Al-bararah malaikat-malaikat yang baik ini bagi orang yang membaca Al-Quran dengan baik kemudian kata Nabi s.a.w. waladhi yakra'u Al-Quran wa huwa yatata'atau yatata'atau bifihi wa huwa syakun alaihi lahu ajran dan barang siapa yang baca Al-Quran sementara dia dalam kondisi yatata'atau sulit baginya untuk baca Al-Quran wa huwa syakun berat baginya maka dia mendapatkan dua pahala dia mendapatkan dua pahala pahala apa? pahala pertama pahala baca Al-Quran karena setiap huruf dibaca dapat pahala yang kedua pahala dia berusaha belajar Al-Quran dengan berat dan ini hadis hadis yang agung ini hadis riwayat Al-Bukhari dan juga imam muslim hadis mutafakun alih menjelaskan keutamaan orang belajar Al-Quran meskipun dia berat keutamaan kita orang-orang a'jam non-Arab tidak mudah bagi kita untuk belajar Al-Quran dan kita tidak bisa baca dengan lancar secara cepat bahkan orang yang sudah bertahun-tahun baca Al-Quran terkadang dia belum bisa lancar butuh perjuangan selama dia berjuang tersebut maka dia dapat pahala selain pahala dapat pahala dapat pahala bacaan Al-Quran dapat juga pahala dari perjuangan dia untuk bisa melancarkan lisannya nah apakah orang yang kedua lebih baik daripada yang pertama Nabi yang mengatakan yang pertama orang yang mahir baca Al-Quran maka bersama para malaikat-malaikat yang mulia dan baik yang kedua dapat dua pahala kalau Allah mengatakan tidak yang tentu yang pertama pahalanya lebih besar yang kedua dia dapat pahala dari sisi dia berusaha dan juga dapat pahala bacaan yang pertama dia sudah pernah melewati masa ini kemudian dia melatih dirinya sampai akhirnya dia mahir baca Al-Quran maka dia bersama malaikat-malaikat yang yang mulia maka ini isyarat bagi kita yang mungkin masih sulit baca Al-Quran dia kan terus asa terus belajar terus belajar pelan-pelan belajar tajwid daripada kita menghabiskan waktu kita yang tidak bermanfaat kita panggil guru ngaji atau kita datang ke guru ngaji belajar tajwid karena kalau kita mahir baca Al-Quran kita lebih semang untuk baca Al-Quran karena Al-Quran dibaca dengan mengalir dari tulisan kita bagi orang yang masih ya tak terbata-bata tetap harus berjuang karena dia mendapatkan pahala selamat menikmati terima kasih